bekerja tersebut jadi kadang ada yang sambil tiduran ada yang sambil duduk bersilah di lantan apapun yang enak deh padahal perubahan kebiasaan ini terlihatkan bisa menghasilkan masalah pada tulang belakang bagian leher atau tadi Febi sampaikan bagian sektikal seperti ini ya mungkin ada dari teman-teman sekalian yang juga jadi lebih sering gelung lehernya atau malah sampai menjalar ke baku, ke punggung kalau kalau tersebut dilihatkan gajah dan bisa ditanggungkan balik, ternyata bisa menyebutkan masalah kegiatan yang lebih serius, contohnya sarap penjepit, betul ya dokter titik ya betul, cukup sekali iya nih, dokter titik nanti akan cerita lebih banyak, dengan lebih lengkap pada kegiatan yang hari ini semoga materi yang kita sampaikan adalah bagi rekam semuanya terutama bagi para pembaca media rekan-rekan sekalian akhir kata saya kembali mengucapkan terima kasih sama tergiatan saya kembalikan kepada Febi Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menyiapkan terima kasih Universitas Indonesia dalam kesehariannya beliau kerap menangani kasus skoliosis dari segala usia baik skoliosis ringan maupun berat saat ini beliau masih aktif menjadi anggota komite skoliosis research society dokter titik adalah salah satu dari dua dokter ortopedia di Indonesia yang menjadi anggota organisasi spain yang berusia yang itu tadi biografi singkat dari narasumber kita hari ini tanpa berlama-lama kami persilahkan dokter titik untuk melakukan sesi pemaparan silahkan dokter selamat siang kembali lagi Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera teman-teman dari rumah sakit buruk indah kembangkan media siang ini saya akan berkaitan dengan banyaknya kasus keluhan di leher dengan masalah pandemi saya akan coba melakukan pemaparan mengenai keluhan di leher yang kali ini khususnya tulang belakang daerah cervical di leher yang selamat berkaitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati